Rumah Tahanan Negara Torutan kelas 2B Rantau resmi membuka layanan kunjungan tetap buka per hari ini Senin 11 Juli 2022. Layanan kunjungan bagi warga binaan ini kembali dibuka setelah 2 tahun lamanya ditiadakan karena pandemi COVID-19. Lalu apakah masih ada syarat tertentu untuk melakukan kunjungan atau bagaimana selengkapnya akan dilaporkan rekan Stanislausene, reporter dari Banjarmasinpol, silakan. Baik, rekan dia dan tribuner saya dilaporkan dari Kabupaten Taping Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan adanya dibukanya kembali layanan tetap buka oleh rutan kelas 2B Rantau yang memang sejak 2 tahun sebelumnya tidak dilakukan layanan tetap buka atau kunjungan kepada warga binaan atau tahanan yang ada di rutan kelas 2B Rantau karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga mulai hari ini resmi rutan kelas 2B Rantau membuka kembali layanan tetap buka yang ditujukan kepada keluarga dan juga pengunjung untuk mengunjungi setanah keluarga yang ada di rumah tahanan negara kelas 2B Rantau. Nah untuk memfasilitasi masyarakat yang berkunjung atau pengunjung yang mengunjungi keluarganya di rumah tahanan kelas 2B Rantau ini, rumah tahanan kelas 2B Rantau menyediakan vaksin booster atau vaksinasi COVID-19 untuk tahap 1 dan 2 yang dilakukan kerjasama dengan BIN daerah Kalimantan Selatan dan juga Puskir Semastafin Utara untuk melaksanakan atau memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menerima vaksin booster sehingga bisa berkesempatan untuk bertemu dengan keluarga atau setanah saudara yang kebetulan dibina di rutan kelas 2B Rantau. Nah untuk waktu layanan vaksin booster ini memang hanya diberikan dari pagi hingga sekitar siang hari dan juga akan berlangsung dari hari ini hari Senin sampai hari Kamis. melihat dari stok dari vaksinasi booster sendiri yang akan disiapkan oleh rutan kelas 2B Rantau. Nah tetap vaksinasi booster ini memang diberikan sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Kemenkumham untuk memberikan layanan kepada para narapidana bila mana ada keluarganya yang melakukan kunjungan ke sana. Jadi salah satu syarat pertama adalah pengunjung sudah harus atau sudah wajib menerima vaksinasi booster sehingga bagi pengunjung yang belum menerima vaksinasi booster disediakan oleh rutan kelas 2B Rantau bekerjasama dengan Pindaira Kalsel dan juga Puskesmas Tapin Utara untuk boleh menerima vaksinasi booster ini bertempat di halaman rutan kelas 2B Rantau. Sekian informasi yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!